Pesawat jadi inovasi transportasi yang luar biasa sejak satu abad terakhir. Ini memudahkan manusia dalam banyak hal, mulai dari mengangkut kargo bermuatan besar hingga menerbangkan ratusan orang sekaligus ke berbagai penjuru dunia dalam waktu singkat. Hingga kini tercatat ada banyak pesawat terbesar di dunia yang berhasil dibuat manusia. Dari ribuan jenis pesawat, berikut ini daftar fakta unik telah merangkum dan mengulas 10 jenis pesawat terbesar di dunia. Airbus A340 dan A600 adalah pesawat dengan panjang 67,33 meter dan lebar sayap 63,45 meter, ini terkenal dengan jangkauannya yang bisa sampai 16.668 kilometer dalam sekali penerbangan, dan dapat mengisi bahan bakar di angkasa. Pesawat ini mulai beroperasi secara komersial pada Agustus 2002. Pesawat kargo berbadan lebar yakni Boeing 747 Dreamlifter dirancang untuk mengangkut bagian-bagian pesawat lain dari pabrik ke pabrik untuk perakitan akhir. Panjang pesawat ini 71,68 meter dan lebar sayapnya 64,44 meter, hingga saat ini, hanya ada 4 Dreamlifter yang diproduksi. Ukuran dan keserbagunaannya membuat pesawat ini punya masa pakai yang lama. Terima kasih telah menonton! Antonov An-22 yang dikenal juga Antehi berada di posisi ke-8 dengan panjang 57,9 meter dan lebar sayap 64,4 meter. Pesawat bertenaga turbo ini sempat memegang gelar sebagai pesawat terberat di dunia selama beberapa waktu, dengan berat take-off 275 ton. Pesawat yang didesain empat mesin ini sudah cukup berumur. An-22 pertama kali diperkenalkan pada tahun 1967 sebagai pesawat kargo. Terima kasih telah menonton! Di posisi selanjutnya ada Lockheight C-5 Galaxy. Pesawat angkut ini hanya dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak 1969. Ruang kargonya luas dan bisa menampung muatan sampai 81,6 ton. Bahkan tank dan peralatan militer lain bisa muat di dalamnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Boeing 747-8 versi terbesar dari pesawat 747. memiliki lebar sayap 68,45 meter dan panjang 76,25 meter. Pesawat ini baru terjun ke komersial pada Mei tahun 2012 lalu. Sebagai pesawat penumpang, 747-8 hanya aktif sebanyak 37 unit. Pesawat ini memiliki dua lantai dan bisa menerbangkan sampai 530 orang dalam sekali jalan. Untuk keperluan kargo, ada 100 pesawat lebih yang sampai sekarang tetap beroperasi. dengan lebar sayap 71,75 meter dan panjang 76,73 meter, Boeing 777-9 menduduki posisi kelima. Pesawat ini dirancang dengan teknologi penerbangan terkini dengan mesin lebih hemat bahan bakar dan bodi lebar untuk kabin yang luas. Boeing 777-9 direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Lebih dari 11 maskapai penerbangan dikabarkan telah memesan pesawat satu ini. Terima kasih telah menonton! Antonov An-124 Ruslan berada di posisi keempat dengan panjang 69,1 meter dan lebar sayap 73,3 meter. Ia juga masuk jajaran pesawat kargo terberat yang pernah beroperasi dengan beban take-off sampai 443 ton. Lebar sayap An-124 yang lebih lebar membuatnya dapat membawa muatan 17% lebih banyak serta mampu menampung 88 orang. Lebar sayap An-124 Ruslan berada di posisi keempatan tersebut. Lebar sayap An-124 Ruslan berada di posisi keempatan tersebut. Di posisi ketiga ditempati oleh Airbus A380 dan A800 yang kerap disebut Super Jumbo. Dengan lebar sayap 79,75 meter dan panjang 72,72 meter, pesawat penumpang ini didesain tingkat 2 serta mampu mengangkut hingga 853 orang sekaligus. A380 merevolusi transportasi udara perjalanan jauh dengan menawarkan ruang dan kemewahan yang belum pernah ada sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada pesawat Antonov An-225 Meriah. Pesawat ini memiliki lebar sayap 88,4 meter dan panjang 84 meter. Penerbangan pertama An-225 dilakukan pada Januari 2002. Awalnya, pesawat ini dirancang untuk membawa pesawat ulang alik Soviet Buran. Tapi kemudian, ia diperuntukkan mengangkut kargo berukuran besar lintas benua. Bukan hanya menyandang pesawat angkut terbesar, pesawat ini dikenal sebagai pesawat terberat yang pernah dibuat. Berat lepas landas maksimumnya yaitu 705 ton. Berdasarkan lebar sayapnya, pesawat terbesar, pesawat terbesar. Pesawat yang terbesar nomor satu di dunia adalah Skalade Composite Strato Lounge. Pesawat yang dikenal juga dengan sebagai ROG, ini punya lebar sayap 117 meter, lebih panjang dari lapangan sepak bola. Pesawat ini memiliki pengaturan badan ganda dengan masing-masingnya berukuran panjang 73 meter. Ada sekitar 28 roda yang menopang Strato Lounge, dengan 12 roda landing gear dan 2 roda nose gear pada tiap bodinya. Fungsi pesawat ini adalah untuk membawa pesawat ulang alik ke tepian luar angkasa. Terima kasih telah menonton!